Hai Bang Radit Halo Apa kabar Edgar? Hah? Apa kabar Edgar? Oh Edgar adek-adek-adek gue Ya ee Baik, baik Emang kenal Edgar tapi? Eeee Enggak Bang Radit Ya Bang Radit kan lucu Coba ajarin aku biar lucu sampai orang ngakak banget Ajarin supaya? Orang ngakak banget Supaya orang ngakak banget? Kamu main tebak-tebakan? Kuku-kuku apa yang paling pagi? Kuku Bima Kuku Bima plus Hah? Itu yang pertama kali kepala kamu tuh? Iya Kuku Bima? Iya Pada kesempatan apa kamu berinteraksi dengan jamu itu? Waktu apa itu? Gatau suka nongol di iklan Oh kamu gampang terpengaruh iklan? Enggak Kuku-kuku apa yang paling pagi nyerah? Gatau Kuku Ruyuk Oh iya Oh iya Oke Mal Radit Iya Mal Radit punya 74 mantan Hah? 74 mantan? 74-nya Miko Episode 74 episode Malam Minggu Miko? Iya Enggak gak nyampe segitu Cuman 2 season paling Terus mantannya kok 74? Gatau kan kamu yang nanya Iya Tapi mantannya gak 74? Enggak gak 74 Pastinya berapa? 75 Oh iya? Enggak dong enggak Enggak aku gak tau Enggak ngitung juga Tapi nyampe 70-an gak? Enggak dong Enggak iya Kamu mantannya berapa? 3, 2 32? Enggak maksud antara 3 atau enggak 2 Kok bisa ada yang diantara nih gimana nih? Soalnya yang pertama tuh bingung itu mantan atau bukan Yang pertama tuh bingung mantan apa bukan? Oke Emang kebingungannya dimana? Definisi mantannya tuh apa? Hmm Kayak belum putus gitu maksudnya? Bukan Jadi? Kayak Kayak Pacaran ayam-ayam gitu Pacaran Kayak pacaran ayam-ayam Pacaran latah gitu? Ayam-ayam Enggak? Enggak kayak Kayak Pacaran ayam-ayam? Ini apa ini pacaran ayam-ayam? Ini kita harus telusurin Kayak pacaran ayam-ayam gitu Pacaran ayam-ayam Kayak Kayak pacaran Pacarannya pas ini Pas subuh? Pacaran boongan Kayak pacaran kontrak gitu Pacaran kontrak? Iya jadi kayak Kalau itu posisinya mantannya masih 1 Terus kayak pengen punya banyak mantan gitu Biar kalau ditanya orang mantannya berapa? Ada 2 nih Kan bisa bilangnya mantannya 1 Terus kayak Ada tuh temen gue Gue ajakin pacaran kontraknya 3 bulan 3 bulan putus Ini umur berapa nih kayak gini nih? Pacaran-pacaran kontrak gini nih 17 atau 16 gitu 16 tahun pacaran kontrak? Eh 17 17 Jadi kamu punya mantan 1 Iya Terus dia Kamu ngerasa kayak Kayaknya kurang keren nih kalau mantan gue 1 Nambah ah gitu Iya Itu suatu hari aja tiba-tiba pengen nambah mantan? Iya Oke Terus udah lama gak pacaran juga Oh Jadi masa gue udah lama gak pacaran gitu? Iya Jadi dengan niat nambah mantan dan pacaran lagi Kamu nyari nih siapa yang bisa gue kontrak? Iya Oke Terus dia dapet apa nih kontrak ini? Kamu traktir makan kah? Atau Sama-sama dapet pacar Oke Jadi kamu bingung ini tuh mantan apa nggak? Itu bingung ya? Iya Tapi kan kamu sama dia dengan niat nambah mantan kan? Cuma tuh Pas Gak ngerti sih Yaudah lah Dekat tengah nyerah Oke Tapi ya Kalau sama dia jadi 3? Iya Oke Kalau gak ada dia jadi 2? Iya Terakhir pacaran kapan? Hmm Terakhir pacaran maksudnya yang sekarang atau yang dulu? Maksudnya yang dulu? Kalau sekarang ada pacar Sekarang ada pacar? Iya Oh oke Sebelumnya? Sebelumnya Oktober 31 Eh 31 Oktober 2021 Pas Halloween berarti ya? Iya Dia lagi jadi setan tuh? Hmm Iya Iya Enggak maksudnya jadi setan ke goenya Hehehe 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 Ikan yang di Gimana ya definisiinnya? Eh setau kamu makanan Medan kayak gimana? Hmm Es krim Medan Di Medan ada es krim sih? Yang itu lah yang kayak Kalau lagi di rumah ada yang keliling Es krim Medan Es krim Medan Ada rasa jagung Ada rasa Gak tau Soalnya biasanya dulu Emang ada es krim? Es krim Medan Es krim Medan Di Suka lewat Di daerah mana? Bintaro Sektor 9 Sekbil Oh spesifik juga ya Hanya disitu aja? Atau dimana-mana juga? Gak tau sih Harusnya ada juga di tempat lain Cuma kan Kebetulan tinggalnya di Sekbil Bintaro Jadi panjang gitu ya Iya 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 Rasanya kayak gimana es krim Medan ini? Es krim manis Manis Rasa apa yang kamu suka di es krim Medan? Jagung Jadi es krim dikasih jagung atau? Ada jagungnya cuma dikit Cuma rasanya Enak-enak es krim dikasih jagung gitu? Enak Kayak es krim Kamu kalau makan es krim kecepetan suka otak suka kayak ini gak? Kayak Ngefreeze Gak Kamu ada otak Gak Gak tapi kamu gak pernah ngerasain? Brain freeze Kayak gimana sih rasanya? Kayak Pas kita makan Terus Kepala tuh kayak Ih gitu sakit gitu Pernah jantungnya geli Hah? Kayak Kayak geli gitu Kalo makan es krim jantungnya geli? Enggak bukan pas makan Kamu makan es krim jantungnya geli? Bukan bukan pas makan Orang mana yang Makan es krim jantungnya geli? Tunggu 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 Coba kita kita telah ya Jantung kamu geli? Tapi pas bukan makan es krim Pas ngapain tuh? Kayak Misalnya Lagi salting gitu Kayak ih geli gitu Misalnya kamu Kamu punya pacar kan? Punya Oke Berarti pas PDKT sama pacar kamu dong Ngerasain gak itu jantung geli? Kayaknya iya deh Kok kayaknya iya? Lupa Terakhir kali jantung geli ini kapan? Kalo yang gue inget tuh 2021 Oh Kamu sampe hafal tahunnya ya? Iya Dua tahun yang lalu jantung kamu geli Situasinya gimana ketika dia geli? Kayak Kayak lagi nungguin chatnya dibalas Aduh jantung gue geli gitu Oh jadi nih kamu chat nih? Iya Terus lagi sama temen-temen kan Di mana tuh? Lagi nongkrong Di? Di Sekbil MGL Di Kemang Oh gak tau Lagi rame nih Ini chat sama cowok kan? Iya Terus kayak ngomong Aduh gak dibahas-bahas Terus pas dibahas Aduh jantung gue geli gitu Oh Kayak deg-degan atau kayak Geli Kayak deg-degan terus ada geli-gelinya gitu Deg-degan atau geli-gelinya? Iya Kayak deg-degan gitu Kayaknya kamu gak harus ke RS harapan kita sih Disitu bisa di scan jantungnya mungkin Ini endorse? Enggak Gak Aduh ditutupnya Iya Gimana cara nemuin cinta yang tepat? Kan kamu udah pacaran Kok kamu nanya menemukan cinta yang tepat Emang kamu ragu sama pacar kamu sekarang? Enggak Disuruh tanya ini Ya Allah Jujur amat ya Tapi kamu kan ada pacaran nih Gimana menurut kamu cinta yang tepat tuh rasanya kayak apa? Gimana kau bisa nemu? Gak tau Tuhan yang ngantur Jadi ketemu terus Terus jadi Cinta yang tepat kalo menurutku adalah Cinta yang tepat kalo menurutku adalah Tapi kamu gak masalah Dan kamu gak berusaha untuk kayak Kamu ngertiin dong hobi aku Suka bola Kamu paksa-paksa gitu misalnya Menurut aku tuh tepat sih Karena kebanyakan orang mau coba ngubah si Pasangan Hmm Jadi kayak nerima apa adanya? Menurutku iya Alasan putus kamu yang paling aneh apa? Hmm Karena dia mau balikan sama mantannya Bukan aneh sih ya Tapi lebih ke Sedih juga sih Iya sama aneh Iya bisa Susah juga ya kalo dia balik ke mantannya Iya Kamu pernah mutusin cowok? Pernah Alasannya apa? Karena ngerasa gak cocok Kenapa kamu gak terima bahwa ada yang gak cocok? Karena kayak Gatau itu masih kecil Masih 15 tahun Iya iya Kayak ngerasa gak cocok terus bosen Yaudah lah Kayaknya kalo masih SMP gitu Kalo udah gak cocok udah males gitu Kalo kayak makin dewasa kan Kalo gak cocok kita masih punya rasa buat Buat itu apa Yaudah terimalah gitu ya Biar gak bosen lagi Eh biar gak bosen lagi Kau pernah bosen berarti? Pernah Supaya gak bosen lagi? Jalanin aja ntar tiba-tiba gak bosen lagi Tiba-tiba aja gitu? Hmm Aneh juga ya Tiba-tiba Oh Berarti udah gak pernah bosen? Kalo sekarang gak Anak aku dua kan? Anak kamu atau aku tadi ngomongnya? Anak aku Kamu punya anak? Enggak Kenapa kamu ngerasa? Tidak Tadi dengernya kamu Oh anak aku dua Umur? Yang satu tiga tahun satu dua tahun Oke Ya itu informasi yang emang mau dikasih Ini kan penulis Iya Bisa pantun gak? Kucin apa jadi pantun? Cakep Hah? Belum, 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 belum Oke Jalan-jalan Jalan-jalan ke Kemang Cakep Jangan lupa membawa piring Cakep Paling enak Makan bakwan Cakep Tapi jangan Tapi jangan jatuh dari piring Cakep Oke Kamu ada pantun gak? Enggak Lanjutin pantun bisa? Enggak Ya kamu bisa apa? Dengerin orang pantun bisa? Dengerin orang pantun bisa Puisi-puisi Enggak Apa? Apanya? Oh gak jadi Oh enggak Kapan lagi filmnya keluar? Apa? Kapan lagi filmnya keluar? Oh kapan lagi film keluar? Aku jadi, aku cocoknya jadi pemeran apa? Kamu cocoknya jadi pemeran apa? Enggak Kamu bisa acting apa? Enggak bisa acting Bisa bawa mobil genset gak? Itu mobil apa? Mobil genset apa? Eh? Mobil genset apa? Kamu gak tau mobil genset? Enggak Genset itu apa ya? Generator Generator Yang buat kalo lampu mati Ya betul Emang ada mobilnya? Ada yang Kan genset harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain Iya Iya Jadi yang ngebawa genset itu namanya mobil genset Mobil truk gitu Yang ada Tempatnya di belakang Ada Bisa Kan itu sama aja kayak mobil biasa bawanya Bener Cuma bedanya ada Gensetnya? Makanya namanya mobil genset Bisa Bisa bawa mobil genset? Kan bisa bawa mobil, berarti harusnya bisa Oh iya bener juga sih Iya iya Kamu film favorit apa? Nerve Oh iya tadi kamu udah bilang Kalo misalnya ada film horror Jadi hantu bisa? Bisa Bener bisa? Bisa Hantu yang kayak gimana? Kayak tinggal kayak gini Terus udah Berarti kamu hantu yang rambutnya ke depan? Tergantung Kan tadi kamu gini? Kalo sekarang baru kepikiran di otak yang kayak gitu Oke Biasanya hantu itu Ketawanya nyeremin Hmm Kamu bisa ketawa nyeremin gak? Coba misalnya aku casting ya Misalnya aku casting kamu nih Terus kamu kan Aku lagi mau bikin film nih Terus aku nyari Pemeran hantu cewek Yang ketawanya serem banget Terus kamu masuk nih Terus nanti pas aku bilang action Kamu langsung jadi hantu yang ketawa nyeremin nih Coba Action Hantu yang paling nyeremin yang pernah kamu ketemu? Kontilanak Pernah ketemu? Pernah Kayak gimana? Gak keliatan mukanya tapi serem Gak keliatan mukanya tapi serem Di mana itu? Di jeruk purut Kuburan Ngeliat beneran? Ya Kamu lagi ngapain di jeruk purut? Diculik uji nyali Sama temen-temen Ini pergaulan kamu gimana sih? Jadi waktu itu diculik Bilangnya mau jalan-jalan Terus tiba-tiba nyampainya di kuburan jeruk purut Kamu diculik? Ya Sama temen sendiri? Ya Diturunin di kuburan? Enggak bareng-bareng uji nyalinya Oh oke Berarti gak diculik dong? Diculik Jatil kan bilangnya mau main Tapi tiba-tiba di kuburan jeruk purut Oh Berempat Lebih kayak diboongin ya? Iya Oke Terus masuk ke kuburan nih? Masuk ke kuburan Berempat? Berempat Jalan nih? Jalan Tapi kan karena aku gak berani Jadi nunduk mulu kan ditutupin pake rambut Terus pas lagi jalan kayak ngeliat ada badan orang kuntilanak Kamu ngeliat kebawah? Iya Ada badan orang nih? Iya Terus langsung belok kan ke kiri Terus ada sumur Di jeruk purut ada sumur Terus di sumurnya ada yang ketawa gitu suara cewek kecil Kenapa kamu gak berasumsi itu temen kamu yang? Enggak Kan kita baris Yang dua lagi itu udah disana Di sumur? Enggak lebih depan lagi Itu kan persis di depan banget Terus pas belok kiri udah gak ada Oh Kok kamu bisa tau itu kuntilanak? Pas Kan kamu liat kebawah? Karena gak mungkin orang Kayak tinggi terus bajunya putih Oke Terus pas disumur ada yang ketawa kecil banget Tapi temen aku gak denger Kayak gimana ketawa? Kayak tadi yang kayak hi 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 Tapi pelan banget Suruh cewek Kamu takut? Takut Takut banget Lari atau? Enggak lari Pura-pura kayak biasa aja cuma gemeter Terus langsung balik ke tengah lagi Ketengah barisan? Enggak Ke yang ada warung yang rame Ketengah sumur? Enggak Ketengah jalan Kan kalau kuburan ada jalan yang kanan di tengah Jadi kayak ini kanan kiri itu kuburan Nah aku tuh yang bagian kiri Yang kayak side kirinya kuburan Jalan Nih ini jalan Ini kuburan Ini juga kuburan Balik lagi ke tengah sini Di tengah-tengah jalan kuburan? Iya Oh Tapi rame kalau disitu Usah juga ya Cuma mau ngomong gitu doang ya? Iya Tapi rame? Rame Itu pertama kali ngeliat kuntilanak? Iya Walaupun badannya doang yang lewat? Iya Temen-temen yang lain ngalamin? Enggak Enggak ada pengalaman lagi? Enggak Itu doang Ada sih cuma gak tau Maksudnya? Enggak jelas Kalau ini kan yang kayak inget detailnya banget Oh Satu lagi yang? Satu lagi yang kayak Gak tau itu salah liat atau gak tau Kejadiannya gimana? Kayak lagi Itu udah lama sih lagi tiktokan Terus ada jendela Terus kayak ngeliat ada kepala orang Tapi pas liat gak ada Jadi kayak gak tau itu beneran Atau kayak cuma ngayel Parno Hmm Pernah dulu Pernah dulu Coba marahin aku pake bahasa Jepang Marahin? Iya Waktu aku di Jepang yang aku inget cuman Yang masih inget sampai saat cuma dua Apa? Kata-kata Jepang Oshiko sama Obake Apa itu? Oshiko itu pipis Kalau Obake? Obake setan Jadi Pipis setan Enggak harus digabung sih Enggak itu dua kata itu gak perlu kamu gabung juga Kenapa gue juga ikut gabungin ya? Enggak maksudnya Karena aku dulu ikut Orang tua Ibuku tuh S2 di Jepang Aku masih kecil banget Jadi aku inget tuh Kata-kata Jepang tuh cuman dua itu Yang ngebekas sampai sekarang Oshiko sama Obake Gatau kenapa Mungkin karena dulu sering minta pipis Minta pipis? Iya Bukan aku minta pipis Oh maksudnya pengen pipis? Iya bukan aku pengen Pipis Tapi aku yang pipis Gak mau pipis tapi pengen pipis Bukan-bukan Aku mau Aku kebelet Iya Aku mau Aku mau kencing Iya Jadi kayak Mungkin gara-gara itu Aku jadi ingetnya tuh itu Kayak Oshiko Oshiko gitu Kayak aku Aku ingetnya Dulu aku mungkin sering minta kencing Minta pipis Obake aku gak tau Tapi itu yang keinget di kepala Obake Satan? Iya Apa dulu pernah ngeliat satan apa-apa gak? Satan Jepang? Gatau Adal Pokoknya itu yang aku inget Oke Iya Iya Biasanya Bang Radit kalo me time ngapain? Main game Kalo misal lagi me time gitu terus tiba-tiba ada zombie muncul gimana? Tapi kan lagi sendiri soalnya me time Pasti dimakan ya? Pasrah Tergantung nih Kan aku suka main game Terus lagi me time Aku main game tuh di lantai Tiga rumah Zombie nya dimana? Dari lantai satu naik ke lantai tiga Ke Bang Radit Aku Jadi dia naik tangga nih? Iya Aku tau itu zombie ada pas di depan ruang game atau pas dia naik tangga? Pas lagi main game, depan game, ruang game Jadi lagi main game? Iya Zombie nya di? Terus tiba-tiba pintunya didobrak terus ada zombie Zombie bisa dobrak pintu? Iya Caranya kan tangannya gini? Siapa tau zombie nya yang pinter Cara dobraknya kan zombie gini kan? Zombie gimana kalo jalan? Ada banyak tipenya Yang kamu familiar? The last of us Gini ya tangannya ke bawah ya? Last of us kan gini kan? Terus kan lebih jago Ada jamur ya kan? Di kepala gitu kan? Itu kan serem Tapi zombie kan Pasti kita denger bunyinya kan? Iya Mereka kan lagi asik main game Pake headset gak? Itu dia tuh Gatau Mereka memang bisa pake headset Biasanya aku gak pake headset Kalo dari lantai satu emang kedengeran? Kalo orang masuk gitu? Nah Kalo zombie nya buka pintu Kedengeran Masa iya kedengeran dari lantai tiga? Bener juga sih Zombie nya bunyi gak? Kan suka eehh gitu kan? Hmm Bunyi Bunyi sih iya kan? Kayak gimana bunyi zombie? Kayak Eeeh Bila kayak aus ya? Brain Zombie nya bisa ngomong? Gak Tadi kan brain, otak gitu? Gak tau Gak tau Oke dia jalan nih? Hmm Katakanlah aku denger kan dia? Di depan pintu kan? Iya Berarti kan tinggal ngelewatin dia? Kan kalo zombie nya itu lebih jago bisa kayak langsung makan gitu Langsung dimakan gini? Iya Atau diapain gitu? Digigit? Kalo dia gigit kan aku tinggal gitu Gitu Dia gigit Gitu Berarti menghindar? Iya Gak pasrah? Gak pasrah? Gak Oke Kamu kalo me time ngapain? Nonton Netflix? Ya Tidak Dewa Kalo ada zombie? Eeeh Kalo zombie nya adalah South Us Pasrah Pasrah gitu? Tapi kalo zombie yang di TWD Masih berusaha Kalo dua-duanya muncul gandengan gitu? Iya udah pasrah Pasrah Ikutan jadi zombie aja paling Kek recruit dong Terus ikutan jadi zombie Kamu bilang gitu? Recruit dong gitu? Hmmmm Suruh gigit Jadi zombie berubah Terus masuk game mereka apa menariknya jadi zombie apa serunya seru jadi predator ya bukan yang dikejar-kejar jadi orang yang ngejar gak capek ya kalau dilawan ditembak kalau di las alfas kan ada yang ditembak zombie-nya mati kan itu di rumah gak ada pistol jadi kayak yaudah jadi gigit digigit di rumah lalu berdua aja di rumah kan aman juga jadi zombie berdua aja gitu nonton bareng sama-sama zombie paling ngejar orang sih keluar nyari member baru nyari member baru bener juga sih iya i like to be educated but i'm so frustrated hello to my loneliness i guess the endurance is bliss take me back to before the noon rewind take it out of queue innocence can be a young man's game send up for the